Terima kasih telah menonton! Ini boleh barang paling murah disini, tapi TV juga diambil pak. Ada berita apa sih? Marah udah direbut ya. Ya itu mau pake handphone gue aja kalau gitu. Kan bisa. Udah gini konsepnya sekarang. Heey.. Mas banget, itu jokes TV banget ya? Pas di TV yang ini? Ada informasi kapan nih pak? Masa bisa nanya di TV? Kan gabisa nanya.. Seb Creation sebelum saya memulai Gaseitan Gaseitan? Beraiksa pada malam hari ini, saya mau ambil mikrofon dulu. Oh gitu. Memang baru kali ini syuting di... Aduh. Ada layarnya tapi mic-nya dari luar ya? Iya. Kalau ini kurang jelas, Pak, saya colok HDMI ya. Ya. Burung, Pak. Oh, burung. Iya. Oh, ini namanya baru dibuka plastiknya. Semuanya dibuka-buka. Justin Bieber. Justin Bieber. Alright. Halo semua, ceman-ceman. Saya Tukimi. Padahal itu bisa dibawa sana lu di dalam. Kan namanya juga komedi. Jangan terlalu perfect. Jangan terlalu perfect. Saya mau bacakan berica ini ya. Halo semua, teman-teman. Saya Tukimin McMahon. Wah, Tukimin McMahon. Saya telah memiliki anak dua. Satu Stephanie, satu Vince. Punya menantu Triple H. Itu SmackDown, Pak. Itu saya. Itu SmackDown, Pak itu. Bukan, TVko Interactive. Melaporkan dari OktaFX Studio pukul 19.00. Walk to Indonesia, Barat. Di sini kita mau membawakan berita tentang OktaFX. Seperti yang kita ketahui, OktaFX adalah international forex broker dengan kualitas layanan tersinggi di pasar Indonesia. Dengan sejarah sukses hampir 10 caun dari banyak penghargaan di industri forex. Di OktaFX kamu dapat dengan mudah mendapatkan profit tinggi. Kamu dapat berlatih trading di akun demo secara gratis dan dapat belajar dari webinar online dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak cukup waktu untuk bertrading bagaimana? Sebuah pertanyaan yang bagus. Bagi kamu semua yang tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari teori trading itu sendiri, OktaFX menyediakan pintu khusus bernama Kopitrading. Di sini Tang Piong stasiun mau membelikan kuis datangan intel aktif. Tapi bukan sama penonton atau teman-teman gue sahabat usia. Telepon, telepon lo ngerti kan? Lo ngerti kan? Apa? Telepon. Kopitrading lo ngerti tau, tau, tau. Telepon, telepon. Telepon yang alal di bawah ini. Iya, 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 iya. Mana? Tang Piong. 0852 A64 A64 Nampak Semua. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Andika nih di Jakarta. Ah, Andika passwordnya? Tang Piong stasiun. Bukan dong. Itu kan nama pembawa jawabnya. Iya, itu nama saya. Nanti kalau saya bilang OktaFX, pasti profit. Nah, gitu dong. Sepertinya, tagline-tagline menjilat ya. Belum muncul barusan. Andika, Andika, Andika. Iya, iya. OktaFX. Pasti profit. Ah, betul. Enggak usah ditiru. Enggak usah ditiru. Pasti profit, gitu aja. Enggak usah ditiru. Iya, iya, itu salah. Andika, pertanyaannya. Ada hadiahnya gak? Ada dong. Hadiahnya kamu bisa motoran ke Bali. Pertanyaannya, Andika pertama, apakah itu kopi trading? Ah, gampang sekali. Kopi trading ini adalah solusi buat para pemula yang mau belajar trading atau belum sempat belajar. Jadi caranya kita tinggal follow aja para master dan otomatis akun-akun melakukan activity yang sama dengan para master secara otomatis. Wow, bener-bener. Dengan aplikasi kopi trading ini, kita bisa meng-copy track record para master yang berpengalaman. Yang track record-nya tentunya jelas. Win rate-nya tinggi. Kita tinggal follow dia. Nanti akun kita otomatis akan mengikuti activity dia dan profit, profit, profit. Oh, oke. Terima kasih. Selamat hadiahnya nanti dikirim. Masih ada lagi pertanyaan ini. Hadiah-hadiahnya berbeda dari hari yang sebelumnya. Apa pertanyaannya ya? Pertanyaannya adalah bagaimana tadi cara kopi trading tadi tuh? Ayo siapa yang bisa? Gue, 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 gue. Telepon, telepon. Pakai penyelur dong. Lu yang pencetin. Berapa nomernya? Adi, berapa nomernya? 0852-A64-A64-A64. Nampak semua. Masih sama nih. Untung masih ingat. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, ini yang mana kok? Ada dua yang dalam pohon. Gue yang mencet, gue yang mencet. Halo, halo. Halo, dengan siapa di mana? Gading di Andara, Andara. Oh, di Andara. Halo, Gading. Halo, halo, Pak. Okta FX. Pasti profit. Bagus. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara kopi trading tadi? Gampang dong. Gimana? Caranya kalau mau pakai kopi trading adalah Kamu harus lihat dulu atau di cek dulu masternya. Kamu cek dulu tuh track recordnya. Apa aja, terus baru di follow. Nah, Okta ini juga punya sistem yang ngebatasin berapa kali kita loss nih. Jadi kalau misalnya orang yang kita follow itu lossnya udah terlalu sering, nanti akan otomatis dibatasin gitu. Nah, pakai aplikasi kopi trading, kamu bisa mempercayakan investasi kamu kepada master. Betul nggak? Wah, betul sekali dong kalau pakai ini. Terima kasih, kamu menempatkan hadiah. Hadiahnya apa dong? Wah, hadiahnya, Pak Pak Gading adalah mendapatkan promo live musik di semua kota di Indonesia. Ada spesial promo ini untuk teman-teman Cah Bagus, teman-teman gue. Lakukan deposit melalui link description di bawah ini dan dapatkan bonus 50% di pengkopian pertama. Jadi langsung aja download dan coba sendiri supaya lebih tahu tentang kopi trading. Nah, sekian beli saat dari Okta malam ini. Sampai jumpa di Belikta Okta selanjutnya. Pakai Okta, pasti profit-profit. Fit-fit-fit. Matin, tipinya. Matin, set. Eh, ngomong-ngomong, dua hari lagi kita tahun 2021, nyok. Akhirnya 2020 lewat nih, bro. Iya. Tapi kan waktu bayangin coba perasaan orang-orang yang tahun 2019, party-party, cheers-chairs. Semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini ya, Thailand tahun ini pas ketemu 2020. Anjing, nggak ada yang kayak. Terus ternyata 2020 baru trailer. Amit-amit. Nggak kan, namanya wis kan mau dong tahun depan pasti yang lebih baik. Ini 2020 nggak nyangka aja. Tapi sepuru-puru kayak 2020, nyok. Kita semprot mulai di 2020. 2020 berkah ini buat kita, bro. Ada berkahnya juga nih buat orang-orang ini juga berkah. Ini bukan tahun yang jelek. Wih, juga lahir 2020. 2020 tuh gue bilang tahun yang unik bukan tahun yang jelek. Beberapa orang mungkin ada tekanannya. Beberapa orang mungkin malah dapat rejeki. Yang nggak kau datang dari mana. Betul, betul, betul. Termasuk semprot ini kan juga kayak, Kalau mungkin kalau tidak ada pandemi, Kita juga tidak akan begini. Mungkin, kita kepikiran-pikiran. Kita kan telepon-teleponan lagi, Bini gue masuk rumah sakit kan. Pendarahan itu, terus kita ngobrol, Ayo kita bikin apa segala macam gitu-gitu kan. Akhirnya, kejadian gue. Kenapa pas lagi Bini-nya ke rumah sakit, Saat itu, Pak Dik langsung telepon. Kenapa tuh? Butuh kantong-kantong baru. Iya. Pucu pundi-pundi nih. Pucu pundi ini. Dan saya baru saja kehilangan program. Iya saat itu, saat itu, Programnya bungkus. Dari awal tahun tuh, Sakat rejeki gue. Bapak kalau biasa kaya, Tiba-tiba ngedrop, emang kaget. Mendingan biasa miskin, Jadi nggak apa-apa. Kalau kaya malah asing. Betul, Pak. Iya kan? Bener kan? Filosofinya bener kan? Paling kalau misalnya saya susah lagi, Ah, dejavu. Iya. Kalau dia hilang program masuk. Tapi kan lu pernah ada di satu masa, Lu masuk mal nanya ke resepsionis, Ini mal di jual nggak? Bukan. 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 Tidak usah ambil satu, Jawab bertiga. Pak Dika dulu, Pak. Tuh, gue dulu. Berarti yang ambil, Berarti jawab terakhir ya? Iya. Kenapa nggak jawab pertama, Coba? Iya. Kayak kemarin. Siapa orang yang paling banyak, Membantu kamu di tahun ini? Nah. Us. Bapak mah kayanya di tiap tahun, Yang bantu Heria. Iya. Iya, betul. Dalam segi keuangan. Iya, iya. Tapi kan bantu yang lain banyak. Iya. Kalo misalnya yang ngebantu sih, Banyak banget lah. Terusnya kayak termasuk Pak Gading, Pak Dika juga ngebantu gue tahun ini. Jadi kayak, Yang mungkin selama ini, Kita terlalu dibatasi oleh pekerjaan Pak Dika, Rutinitasnya Pak Dika, Kebatasan nama liburannya Gading. Tahun ini tuh kayak, Apa ya, Yang bener yang dilakukan Pak Dika, Kita mendingan ngumpul lagi, Ngobrol lagi. Karena Semproli itu sebenarnya punya, Punya brand gitu. Punya produk yang kuat, Kenapa nggak kita coba gini-gini. Dan awalnya pun kita juga bikin gini, Kan nggak ada, Nggak ada niatan, Untung sama sekali. Iya, kita nggak nyari, Nggak nyari nafkah lah ibaratnya. Kita cuma, Yaudah berkarya, Berkarya awalnya gitu. Kalau lu nyo. Tadi apa sih pertanyaannya? Siapa yang paling membantu? Paling banyak membantu, Iya bisa dibilang, Gue tahun ini memang sibuk gedein kuih sih. Jadi, Thank you buat semua temen-temen kuih, Semua apalagi temen-temen yang udah kerja keras banget nih semua. Yang ada di belakang kamera, Di belakang meja editing semuanya. Dimulai dari, Semuanya deh, Pokoknya j** sama tim kuih, Semuanya udah capek-capek. Iya kalian semua, Semprot, Kayaknya memang tahun ini, Gue sibuk, Emang konsentrasi, Kita ngebangkuk di kuih gitu. Fokus banget ya Pak, Di kuih kontrtanemen, Sampai lupa bikin merchandise, Sampai akhir tahun. Fokus banget ya Pak, Iya kan nanti, Merchandise kita 2021. Masa lu kalah sama? KFC, KFC udah bikin merchandise. Oh iya aku dikasih helm, Aku dikasih, Iya kan duitnya beda. Walaupun di belakang kita ada KFC, Tapi kalau duitnya dia langsung. Kalau ini, Bossnya. Temen-temen ngeliat ya. Jadi inget loh episode 1, Nyender sama orang miskin enak banget. Kalau lu, Pak Dika sama siapa? Iya di luar keluarga sih, Yang pertama, Semprot. Yes. Karena disinilah saya, Pelan-pelan membuka hati, Membuka diri, Dan jadi diri sendiri. Mantap. Jadi kayak, Cuman disini kayaknya, Gue berani ngomong, Pertama kali berani, Ngebuka siapa diri gue gitu. Berani menceritakan, Sisi-sisi lain dari diri gue. Yang baik itu, Di, Tuntut karena, Tema yang kita buat, Perepisodenya. Tapi gak tau kenapa, Gue nyeritainya lebih lost aja disini, Tanpa berpikir, Resiko apa yang akan, Datang ke gue, Itu yang pertama. Semprot sih jelas lah, Ini karena jadi, Titik baliknya gue. Yang kedua sih, Gue thanks to, Soleh Solihun sih tahun ini. Soleh? Oh gara-gara, Lu diwawancar gue juga kan? Gue di, Kepala gue kayak, Dijedotin, Dan akhirnya mindset gue, Yang selama ini, Salah pelan-pelan gue bener. Bener ya? Gue terlalu hidup dalam, Asumsi dan ambisi. Ambisi, betul. Kalau dulu kan hidup, Cuan-cuan-cuan-cuan, Gimana caranya untuk dapet duit. Padika selama karir gue, Selama kita temannya, Dari tahun 2015, Sampai 2020 nih, Lu tuh adalah, Orang yang kalau di depan orang tuh, Kayaknya, Apa ya, Gue tuh, Suka gatul gitu, Kayak, Padika lu tunjukin nih, Yang lu biasa, Lu omongin ke gue, Yang bisa lu ngobrol sama gue, Coba gue pengen orang tuh, Lihat si siang itu gitu, Dan timingnya selalu gak, 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 Gak apa sih itu Pak? Iya, Gue kayak, Selalu punya ketakutan sama risiko apa yang akhirnya, Nantinya akan dateng ya kalau, Iya, Gak apa-apa juga, Gak apa-apa kan di sebelah sana dapet duit, Di sini dapet kepuasan, Betul, Iya, Maksudnya akhirnya, Bisa dapet dua-duanya di tahun ini, Gak apa-apa juga. Iya, Mulai lebih balance lah, Nemukan banyak hal baru, Ketemu sama orang baru, Nemu pemikiran baru, Nemu tongkrongan baru, Ya gitu sih, Kurang lebih, Kurang lebih itu lah. Sama ini kali-kali sama bunda juga sih itu, Bunda istri gue tuh termasuk yang apa ya, Yang selama ini kan gue, Selalu kalau mau komunikasi keluar, Ketemu bintang-bintang tamu yang dibuat di konten gue, Konten sini pun kan gue keluar rumah gitu, Dan gue butuh waktu banyak, Dan dia selalu ngijinin itu sih yang, Dan ngerestuin ya, Maksudnya kalau gue, Ini restunya ikhlas atau terpaksa nih gitu, Kalau dia bilang, Berarti pergi aja, Nah gue gak pergi tuh, Gue pokoknya harus ngasih tau dia, Pokoknya apa yang gue lakukan sebenarnya, Pada akhirnya itu buat lu juga gitu, Dan akhirnya semuanya kebukti di tahun ini gitu Pak, Nah di tahun ini gue ngeliat bini gue, Gue kayak ngerasa, Jahat banget sama dia selama ini, Lah kenapa? Karena gue yang kemarin, Setelah gue liat diri gue yang kemarin, Itu gue tuh menyebalkan banget jadi orang tuh, Jadi dengan dia bertahan di sebelah gue, Menemani gue berproses ini, Itu menurut gue sih, Anjing sorry banget sih, Kemarin gue udah jadi orang yang, Mungkin menyebalkan, Mungkin kadang-kadang bikin lu sakit hati, Tanpa lu tunjukin ke gue, Dan lain-lain itu jadi kebuka gitu, Memang ada ininya sih pak, Ada kesamaan ya, Antara, Uus, usi, dika, tika, Itu, Iya, 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 Itu buat gue dikatannya, Kita pernah bahas ini kan, Kita pernah bahas ini, Iya, bener, 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 Jadi, Jadi, Jadi ini yang terjadi dengan, Bentar loh, pak maaf ya, Kita lagi ngomong istri, Iya lanjut, lanjut, Bangunin kalau udah selesai, Untung, Untung gue samanya sama Boris, Ih, Masuk, örtて, Active, Apa Boris? Apa Boris mau dimasukin dulu? Kayaknya lu dari hari, Harusnya masuk dah, Iya, Buat temenin Pak Kading. Godus malah, Langsung mau jadi Pak Karteng. Iya udah, Udah снимu, Joe, Leo, Halo Pak, Speaker, Ini ada rame-rame apa Iya. Papa mau main golok sekarang, Olah, Pengen tak jawab yang lain, Cuman kok belum ready Itu kan pasti udah dibawa dari rumah Oh iya ini Bapak Golf ya Bukan Alat pancing ya Bukan Alat setrum ikan Ini loh Pak kita lagi ngebahas Ini kan 2020 tinggal 2 hari lagi Iya gak usah dijelasin kan Bapak dari tadi denger Murah-murahnya gak denger Ini kita lagi mau ngucapin terima kasih Semua orang-orang yang udah ngebantu kita Kurang lebih kan Sama keluarga Kuy Keluarga Semprot Sama keluarganya Keluarganya masing-masing Saya juga sama Cubs nih Sahabat-sahabat saya yang selalu mendampingi saya Kalau saya kan sudah jelas Terima kasihnya sama Kuy ya Jelas banget Terima kasihnya saya sama Kuy Di luar Kuy ya terima kasih kepada Manager saya dan Pak Heri Kalau untuk ring 1 Bapak ngikut yang mana nih Tadi kita udah terima kasih sama istri Bapak mau ikut Kalau saya terima kasih sama orang tua Oh berarti ngikut yang ini ya Pak Iya terima kasih sama orang tua Memang budaya Iya harus berterima kasih sama orang tua Eh bilangin ke Boris Kuy bisa sih diketanggung perempuan Tapi gak viral gitu Karena tidak menaikan trafik Yang gue lah itu kan My lovely wife Terima kasih atas supportmu Dan apa ya Dan bukan cobaan Keputusasaanmu ya Dalam menghadapi saya Kemarin tuh di kolom komentar itu Ada yang nanya Pak Pertanyaannya cukup bagus Apa itu pertanyaan Selama ini Baik Pak Karto Terus Kang Bonita Kan selalu ngomong My lovely wife Tapi tidak pernah disebutkan Nama wife-nya itu siapa Pak Karto tuh my lovely Ada yang nanya Iya 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 Jadi kalau Pak Karto Kan Pak Karto sendiri My lovely wife-nya Kan Pak Karto ini memang Fransikius, Saferius Karto itu yik Gimana ya Kalau Bojonya Pak Karto My lovely wife-nya Pak Karto itu Siapa Angela Susanto Oh Chinese ya Pak Iya marganya Su Ini Chinese Chinese Semarang ya Pak Iya Kan kalau ada namanya Surabaya Kalau ada namanya Angelina Wijaya Marganya kan Wi Angelina Susanto Marganya Su Ojo pakai A Kalau pakai A Suwa Iya Suwa Betul Sekali gitu Mereka ada yang pengen tahu Tadak Oh Di sebutnya my lovely wife Kan gak tahu istrinya ada berapa Iya 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 Sama kalau tahu istrinya Mang A Siapa ya istrinya Mang A Istrinya Mang A Kayaknya sih orang Sunda Oh iya Memang kalau Mang A Itu tak tanya-tanya di sekolah Iya Pede ya Pede ya Iya Mang A Soalnya abis di edit tadi Mang A Kamu tuh Ojo dikasih tahu Ini bukan apa-apa Lihat jempol pak Ini namanya udah panik Main pinball Main pinball Main pinball Ini udah panik Main pinball Emang A Ternyata tanya A Kamu tuh udah berkeluarga Oh Atos pak Aat mau udah berkeluarga Begitu kata beliau kan Apa jenengnya bojomu Apa itu pak Artinya nama istri kamu siapa Oh istri saya Istri saya mah Lilis pak Gitu Nama lokamnya siapa Lilis Kokom Wah itu kayaknya dua orang Sunda ya Lilis sama Kokom Iya Bukan gitu Nama lengkap bener-bener Oh Lilis Kokom Kusuma Mat Aja Gitu Oh Kusuma Atmaja Begitu Oke kita ke Pertanyaan kedua ya Apakah hal yang Paling kamu impikan Di tahun 2020 Sudah tercapai Bapak Akhirnya Akhirnya Gue motor Gue motor Oh Gue kira dia Akhirnya bisa manggung Sama itu yang nyanyi Numpak 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 Ereking Rengneny 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 Gue kira itu Enggak gue motor Gue motor tau Akhirnya bisa Akhirnya bisa Ijinnya sih Ijinnya Lebih tepatnya sih Pak Karto 2020 Yang membuat Pak Karto Bahagia Karena itu tercapai Apa Pak Karto punya anak Loh emang liat 2020 Anakmu 2020 Pak Karto Maklum Pak Karto kan dulu Terlalu giat bekerja Workaholic Jadi menikahnya telat Pak Karto baru menikah Umur 48 Oh Oh Saya kira Pak Karto Pak Karto Pak Karto Nama anaknya siapa Pak Jadi nama anak Pak Karto Memang tak sesuaikan Kebetulan jenis kelamin Anak Pak Karto Itu kan lelaki Oh laki-laki Dia lelaki Terus anak pertama Pak Karto Lahir di bulan Agustus Ya Jadi Kalau Agustus kan udah standar Jadi tak kasih nama Tus Tusi Bukan Tus Tiga huruf aja Jadi Tus ini memang sepadan dengan Ben Ken Rasanya sih ada singkatannya Tus itu kan T-U-D-S T Memang nama anaknya memang inisial Udah karencanakan dia jadi pejabat politik Tus T-nya itu adalah Tukimin U U-nya URIP Tukimin URIP S Susanto Kalau Ngikut Malang ngikut Istri Soalnya jadi Kalau buat anak Kayaknya ngambil nama istri Soalnya Yaudah biarin aja Kamu yang ngasih nama anak Tapi aku boleh bebas dong Gitu Pak Karto Jadi apa yang sudah tercapai Di 2020 Jadinya Sudah tercapai 2020 Anak tadi Yang the most Ultimate Itu nomor satu Anak Tus Nomor dua ya Mobil Dengan Walaupun nyecil ya Iya walaupun nyecil Sudah apa-apa Dengan bantuan Vice President Tuhan Iya Harry Herdiansyah Harry Bogor Lalu yang ketiga Bertemu dengan kalian-kalian Iya Karena kan saya rencana awalnya Memang datang ke semprot itu kan Menyemain aja Minum Loh Kok jadi syuting Ini pertemanan-pertemanan sehat Pertemanan Diansyahstro kalah Girl Squad Kalah lah ya Mereka sehatnya hanya karena makanan Kalau kita sehatnya karena semua dikasih pekerjaan Itu yang penting Bapak-bapak Kalau saya berarti hal yang Capai di 2020 Justru malah ini Belum gue impikan Tapi malah tontonnya Oh iya ternyata jadi besar Ya kue entertainment Emang gue Memang merencanakan kue ini Memang sebelum Pas 2019 Tapi memang gak nyangka Ternyata Sebesar ini Dalam waktu yang singkat Ternyata sebesar ini Tahun ini tuh Hampir-hampir semua yang Gue Bayangkan Gak bakal punya Gitu Bahkan gue sampai kayak Mikir kayak Udah lah kita Hidup gini-gini aja Maksudnya yang penting ikhlas Yang penting jujur Yang penting ini segala macem Dan gak tau kenapa gitu Di tahun ini gue kayak Gue sama Boris Sama Gilang Maksudnya dari proyek iseng-iseng Dari yang Apa ya yang Ya cuma sistem trust aja kayak gini aja nih Pak Kayak begini gitu Terus kayak tau-tau naik gitu Terus tiba-tiba saya Dapat kerjasama sama brand rokok Terus tiba-tiba Ada lagi Kerjasama sama vibe Terus tiba-tiba Ada lagi kayak Proyekan sama Pak Gading sama Pak Dika gitu Maksudnya disemprot ini gitu Dan Dan gue yang Yang tercapainya lagi adalah Akhirnya Semua orang tau siapa Pak Dika sebenernya Itu sih gue udah Ya Apa ya Uff Lega gitu kalo buat gue Karena gue susah ngejelasin Pak Dika Ketika ada orang yang Kayak Ust Dika tuh gini ya Ust Dika tuh gitu Aduh taiga Yang Ya makanya usi Tika Dika tuh beneran apa Apa adanya Iya Tadinya sih gue ngerasa gak pernah siap Mempertaruhkan apa yang sudah gue bangun Iya Tapi ternyata Setelah gue lakuin Hmm Dulu gue bukan siapa-siapa Hidup-hidup aja Iya iya Seandainya memang itu yang jadi pertaruhan Kayaknya gue bisa hidup dengan cara lain deh Itu Pak Memang di awal-awal semua orang Stress ya Iya Pandemi apa segala macem Bisnis Susah Iya iya Memasukkan kurang apa segala Tapi rezekinya Ajaib sih Sampai bini gue Pak Bini gue nanya gini Kayak Ayah ini Ayah kita tahun-tahun ini kok Kita rejeki kita Luar biasa aja Peningkatan karir lu sih gila sih Ada-ada aja Terus Gue bilang sama bini gue Yang gak tau bun gitu Mungkin Apa ya Mungkin saat kita dulu susah Banyak orang yang Nginjak Banyak orang yang nginjak Banyak orang yang ngeremehin Bahkan nganggep gue najis gitu Kayak Apa ya kayak Karena bini gue tau kondisinya Gitu Dulu waktu Dulu waktu gue lagi Susah-susahnya Sampai Segala macem Perhiasan Sampai tas Lalu segala macem Bini gue Sampai mobilnya gue jual Gue cuma bilang sama dia Bun maaf ya Dipinjem dulu Ininya Barang-barangnya nanti ayah Ganti gitu Terus Kayak Tahun ini Gue cuma bilang kayak Udah kita dapat rejeki banyak Udah jangan Jangan kasih tau ke orang Kita banyak rejeki Soalnya banyak orang yang susah Gitu Maksud gue kayak Kayak udah kita Kita coba buat Kita coba buat bersyukur Kita coba Bahagiakan orang yang deket Dan Dan akhirnya itu Jadinya bisa ke Gading Bisa jadi ke Padika Lewat kehadirannya Bisa lewat uang Gitu Lu punya Soalnya Terus kayak buat 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 Gilang Buat Diki Buat Ya orang-orang yang selama ini Gue kira gak bakal bisa nafkahin Ternyata bisa Bisa lebih gitu Buat mereka gitu Jadi gue emang ngetahuin ini Gue ngerasa kayak Nggak adil Buat yang lain gitu Gue ngerasanya tuh Gue tahun ini Dilimpahin banyak rejeki pak Amin Amin Jangan nangis Masih ya pak Masih ya pak Masih ya pak Emang lebih kebule sih I love you Ya I love you pak Gading I love you pak Dika I love you Boris Bapak mau jadi guru apa gimana sih? Nggak Tadinya mau gimmick Tapi kok ya ribet Pak Kartu pernah gak Mengungkapkan rasa paling dalam itu Terhadap sang istri Amut tuh ya Oco begitu Oco begitu kurang sejam lagi Janjian Maaf 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 Gala ya Kalau Pak Kartu sih sebenernya Dari lubuk hati yang paling dalam Memang kan Memang Ya Oco lah Dari aja pertanyaannya Ucap apa lho Ini penutupan tahun lho Oh penutupan tahun Ya memang Dari sekian Banyak Ya Melalui li Kaliku pernikahan Pak Kartu itu ya Memang Apa yang Dirasakan oleh My lovely wife itu Memang ya Sangat luar biasa pengertiannya Ya pernah Pak Kartu Us juga tau ya Us ya Yang tak ceritakan saya Pengen meninggal Minum obat patuh Jadi tiba-tiba 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 Gua waktu itu lagi ngekos sama Boris Dijalan Tiong tuh Kan Kosannya Elsie yang mani-ani Betul Terus Saat itu tiba-tiba Boris Kan Boris itu jarang banget ada di kosan pak Pokoknya saya ketemu Pokoknya saya ketemu Boris itu terakhir dia tidur gak di kosannya Dia tidur di bar terus digotong Orang Iya digotong orang Jadi Sekali aja Karena udah tak niatin minggu depan gue pengen mabuk Iya Pokoknya saya tidur Boris belum pulang ya pokoknya Pokoknya belum pulang Pokoknya intinya Itu kan sebelum ketemu my lovely wife yang sekarang Betul Terus abis itu tiba-tiba Boris gitu Nge-whatsapp Us Gua kayaknya pengen mati dah gitu Wah Bor Lu kenapa gitu Enggak Kayaknya ya Kayaknya gua mendingan mati deh gitu Eh Lu dimana Bor Ada di kosan gitu Tiba-tiba saya masuk ke kamar dia Aing kunaonnya usnya Gitu Tiba-tiba nangis gitu Aing mending paes ya us Bener dah Oh itu terang jelasnya saya mending meninggal Iya Kenapa sih Gak tau Jadi pak dulu kalo waktu jaman kosan tinggi Emang saya jarang di kosan pak Iya Saya seringnya di kota Hahaha Memang suratan Gusti yang di atas ini ya Setiap sih ada kejadian aneh-aneh Memang yang ada tuh sindablek ini Begitu Setiap ada Mau temen deket saya siapa Yang ada kejadian tuh dia Dia pak Bukan karena pengaruh apa-apa ya Memang gak bisa tidur Memikirkan Banyak pikiran Kehidupan ini Mikirin anak unu anak Orang tua apa segala macem Karir segala macem Gak bisa terus sampai saya pengen Ah udah lah aku bosen hidup gitu Aku bunuh diri aja lah Iya Tak cari-cari bunuh diri yang paling enak apa Gitu kan Oh paling tepat cuma satu Overdosis Gitu Cuman Enggak lah kayaknya setengah-setengah gitu Tak ceritakan sama dia Waktu itu aku belum mengenal teknologi psikiater Padahal bisa ya Padahal bisa Padahal bisa Cuman gak terbilikan Kalau ngalamin gangguan gak ada salahnya dateng Gitu Jadi ada untungnya ketika kita bergawal dengan yang bandel Kitanya gak ikut bandel pak Iya Karena sudah melihat Wuh begini Dampaknya gitu Tapi jadi sekarang ngerti Jadinya kayak udah gak tau cara ininya Jadi gak usah kayak Lu sih gak ada salah-salahan Iya Tidak dijudge Tidak dijudge Gitu Boleh 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 Alah ini pertanyaan memang takdirku ini Hahaha Ini kalian dulu yang jawab baru saya ya Iya Apa kesalahan kamu Di tahun ini Yang gak mau kamu ulangi lagi Gitu Dari mulai siapa yang paling siap Aku lagi mikir Kenapa ya kesalahan apa ya Kalau gue sih mindset sih Misalnya mindset yang tadi gue ceritain Karena ketika disini langsung switch person gitu Iya pelan-pelan Memang kadang-kadang kebawa jadi gue yang dulu Ngeliat sesuatu tuh pengennya cepet beres Iya Pengennya perfect Gak nikmatin proses Itu kadang-kadang masih ada That's why di golf gue ke ini Baru kebuka kan Ya Olahraga itu kayak nyadarin gue sih Iya iya Kan gue sampe nulis caption ya Iya benar itu benar Karena yang dilawan tuh diri sendiri Diri sendiri Semakin lu pengen buru-buru bisa Semakin lu gak bisa Benar Semakin lu pengen buru-buru sempurna Lu malah jadinya berantakan Menjadi gak sempurna gitu Jadi kayak ngelawannya diri sendiri sih Mantap Tidak semua pukulan padika itu langsung all in one kan gitu Iya 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 Sedangkan semua yang dilakukan padika all in one Tahu jawab nafkah cicilan segala macem Uuuuhh 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 Itu Tadinya di rumah tangga gue itu Urusan Cari pekerjaan Bener Bener kan Iya kan jadi Ini bener ya kalo lu bilang bener Iya makanya itu karena ego gue Us Jadi gue pengen tuh kalo nafkahin keluarga Ya gue tugasnya Iya 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 Urusan anak-anak ya kalo bisa diandala sama gue Padahal kita tuh berpasangan kan Tujuan ini supaya bekerja sama ya Membagi beban biar Semuanya Punya peran gitu Iya Gue tuh pengen ambil alih semua peran itu Padahal gue gak mampu That's why gue jadi orang yang menyebalkan di lu Itu ya kemarin gue obrol sama Firsa Eee Alam semesta ini tuh bakalan Kalo lu emang orang baik Alam semesta itu tuh bakal narik lu dari keangkuhan Gak bakal lu orang kangkuh tuh diguguh Diguguh gak bakal kalo sebenernya lu baik Lo pas lu lagi angkuh tuh kayak diingetin gitu Cuman istri lu gak bisa ngomonginnya Iya Anak lu gak bisa ngomonginnya Lama ini dia ngomong Cuman gue kan kayak gak pernah denger aja gitu Betul 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 Kayak Kayak Anjing ternyata maksud lu yang kemarin tuh itu ya gitu ya Jadi emang nunggu kepentok dulu Kalo gue sih kesalahannya itu sih Apa kesalahan-kesalahan yang tidak mau diulangi lagi gitu Yang sangat-sangat menyesal Regret Gitu Kalo gue justru sebenernya Kesalahan-kesalahan gue adalah Di tahun-tahun sebelumnya gitu Yang terlalu boros Segala macem Ternyata kalo misalnya memang Memang gue rezekinya memang segitu Gue bisa punya apa yang gue mau loh Dan justru di tahun ini Di tahun 2020 gue diingetin Gue lagi kayak gini Lagi maksudnya kondisinya susah Rezekinya dibanyakin Wah Jadi bisa girit ya Iya Karena impian gue kan adalah bahagiain Gempi kan Oke Apapun yang terjadi Gue harus nafkahin Gempi Kalo kata bokap gue Minimal Sampai sebelum dia kawin Berarti kan minimal 23-25 tahun Dia sekolah tuh semua harus Harus bapanya kan Terus belum lagi kayak kemarin Gempi tiba-tiba iseng Yang gue bilang Gem kamu kan harus Nulis surat buat Santa Apa yang penghargaanmu Gempi 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 ya Gw harga aku punya car Iya Duh bayangin Ya memang hobi itu menurun Nah, gue mulai diingetin Oh ya kalo Justru kayaknya Justru di tahun sebelumnya Gue yang terlalu boros Gak mikirin apa-apa Gue tuh hidup kan Gue hidup hari ini kan Gue tuh bener-bener nikmatin hari ini Besok-besok aja gampang Ternyata memang gue Tahun ini diingetin Oh ya banyak yang Walaupun gue memang Tetep menikmati hidup hari ini Tapi Ada beberapa yang harus di planning ke depan Supaya balance ya Supaya balance ya Jadi ibaratnya gue Ditarik jadi lu Lu ditarik jadi ikut ya Iya diingetin Ada batasan-batasan yang harus Oh ya bener loh Ini yang terlalu kuda balap Ini yang terlalu kuda fashion Dituker Tolong kuda kampung Kuda lu bing Ini peling aja dimakan pak Sorry sorry Lo kenalan Apa? Saya kuda ITB Kerjanya weekend doang Betul Kalau kamu apa? Kesalahannya Kesalahan ini Yang mau gak mau gue ulangin 2020 Adalah yang Akhirnya gue terapkan di tahun ini ya Tidak ngambil pekerjaan Sebanyak itu lah gitu Karena dulu sempet ngambil pekerjaan Semua Jadi semuanya di iain Semua di Oh bisa Oh bisa Oh bisa Nah kawan ini tuh kayak Oke gue percayainya sama produk apa aja nih Gue believenya sama orang yang believe juga sama gue Jadinya kayak Oh gue gini bikin gini boleh gak? Bikin gitu boleh gak? Oh boleh silahkan 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 Wah ternyata ada ya produk-produk yang seperti ini Wah ada yang believe segitunya sama gue ya Ya udah akhirnya gue pertahankan yang itu aja Mau yang brand-brand baru Nawar ini segala macem Bentar dulu Kenal dulu aja belum gitu Maksudnya kayak Yang pengen cuma sekedar engagement doang Yang cuma pengen sekedar Kamu bukan robot lah gitu Tuh Gitu Karena saya berkaca dari Dua kuda ini Iya Yang ini kuda pacuan ini Pakai steroid Pakai apa apa segala macem Oh makanannya juga gak enak Ada suplemennya Kuda yang ini juga sama juga kan Kuda-kuda fashion Taunya terpuruk gitu Dengan keluarga kudanya kan Jadi gue belajar dari Membagi waktu Buat have fun Dan liburan dari pak gading Gue dari kerja keras Buat keluarga Gue dari padika Jadi kayak Kayak gue liat kayak Oh iya gue gak boleh maruk gitu Mungkin kalo misalkan temen-temen kayak Gue gak tau ya Temen-temen tuh pasti ada gitu aja Awus Mau aja lu dikatain miskin Ada aja komentarnya kayak gitu Tapi Asal Lu tau aja nih Maksudnya kayak Gue tuh sama ini berdua Mau kondisinya kayak gimana pun Mau dibilang miskin gimana pun Karena gue tidak memilih untuk kayak Sama seperti mereka makanya gue bisa akrab Kalo gue sama-sama ambisius Ketua Upadika Wah Bentrok Bentrok Dia berani beropini sejujur-jujurnya Sama lawan bicaranya Oh itu yang tidak kamu ambil ya Itu yang Oh yang diambil Gue ambil Itu gue ambil Saya suka tapi saya gak ambil Gini Porsinya Porsinya yang gue ambil dari sisi Uus yang itu adalah Bukan keberanian dia bersuara tentang hal apapun di sosial media Tapi maksudnya ngobrol begini Oke Ketika misalnya gue tanya Menurut lu Gue gimana Dia kan jujur nih kulitin gue Sesuai dengan pandangannya dia gitu Karena jarang ada orang ngomong begitu Kalo misalkan gue ditanya Gue nanya sama orang yang Kenalnya biasa-biasa aja Mungkin ya lu Ada agak enak banget Gitu-gitu lah Tapi dia berani menguliti gue Bener-bener dari sisi Baiknya sampe jeleknya gitu Itu yang gue mulai terapkan Ketika gue berani Berani ngomong untuk Gak suka Berani ngomong untuk Gak sesuai sama pendapat gue Berani berargumen gitu Intinya yang gitu Kalo dulu Masuk belajar tuh Gue ngomong gak suka Gue mulai pelan-pelan Dan ternyata mulai menyenangkan Kadang-kadang kita kan Di pekerjaan kita sebelum ya pak Kadang-kadang kita udah tau itu gak suka Betul Tadi saya mau ngomong kesitu Dulu tuh pandikan begitu Tau itu gak suka Tapi Kita Pura-pura suka Iya Akhirnya nih Diperkosa Oke mungkin itu Satu sisi ada tuntutan profesional Kerja Iya Tapi di kehidupan sehari-hari Masa gue mau digituin juga Lama-lama pelan-pelan gue Bilang Gue gak mau Jadi gak warah sih Gitu-gitu Ada lagi yang mau mengambil mungkin Den Mas Rizky Firdaus Wicaksana Set Satu Malam ini emosional sekali ya Iya Ya kan akhir tahun nonton Barang keluarga semua Jadi bisa gak nontonnya Gak usah pakai earphone Atau headset Kebetulan Ada gak teman yang baru kamu temuin Di 2020 Dan jadi semakin dekat Teman baru Teman baru Dari aku Ya boleh Ya ini dua orang ini Iya 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 Dua orang ini Dulu kan gak ada jentruannya Iya ya Tahu-tahu aja Gimana saya bisa kenal Bapak Andika Pratama Ataupun Mas Party disana Tapi Pas nih Apa? 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 Apa Dika apa? Kita emang..." Tau.. Tahu saja ini Kemungkinan Tapi gaya kamu א�uluh Ngomong Kemereka berdua Dan ke gue Tetap beda Rasanya beda Kenapa beda? Karena kita gak pernah live music bareng hahaha hahaha masih ada batasan itu jurang masih ada gap aku tuh kalo liat dia instastory rumah gitu emang beda kasta kalau lingkungannya beda padahal kamu sama dia kan juga njomplang loh tapi kan like musik tiap hari hahaha kalo udah jam 7 malam post dim aku tuh ya pernah like jadi temboknya tuh disitu enggak ya tapi maksudnya udahlah sama Pak Dika ya wes aku baik sama Pak Dika Pak Dika baik sama aku yos kita berteman aja tapi ya tapi jujur gue ngerasa aku tuh melihat ya ini disisi mana aku bisa bareng sama Pak Dika itu loh kalahnya kalahnya banyak ya programnya mas di ya diam kalo misalkan nongkrong juga dia jarang main aku mau mendekatkan diri dimana golep aduh gak mempang hahaha kalo sama bapak ini ada irisannya live musik oh kita belum ketemu ya iya aku mikir dari dulu tuh Pak maksudnya apa ya bahkan mungkin memang diagramnya itu begini gak ada gini kalo belajar matematik kan ada yang gini kalo sama ini kan ada gini kalo sama ini kan terlalu gini ya kalo ini bapak ini Andika gini ya iya dimakan gimana bulan aku tuh pernah sama Dianya makannya sayang sama Dianya aku tuh gak tau kenapa yang pernah dulu live musik iya iya anak-anak lagi gak ada adanya cuma aku sama siapa lah gitu tak mikirin ini kasihan ini anak-anak ini kalo misalkan sendiri kondisi lagi tinggal take off kan gitu aku mikirnya ini kalo ada yang ngerjain dia masukin tiba-tiba tiba ada disikat di luar ada selamat malam kami dari iya kan iya 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 aku tuh mikir ini anak ini kasihan kalo sendirian makanya kan kita pernah berdua menjaga bapak gading lah sama ini juga pernah jadi kita pernah bertiga sama pak gading yang pada cabut pak gading masih pengen manjang iyaa terus itu kita geser 2 atau 3 tempat itu hahaha itu mobil sampe diketok tok 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 set ma bang jago itu tiktoknya sorry tok 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 gua gak mau tau lu ikut lu ikut pak udah pak tadi ini ikut udah yaudah tip ikutin mobil pak gading beneran nih kam aku udah begini udah udah pokoknya temenin gading siap terangkat set ke lokasi kan syuting iya ke destinasi kita kan goma boris sama-sama sudah pusing ee bor bor jagain lu bor siap goma ini kan gua mercus warna iya ini obrolan orang mabok 2 tolol ini gua ini gua was-was ini mas santai aja santai 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 biasanya kan gading kan berapa 5 atau 6 orang kan maksudnya kayak kita juga tau nih temen-temennya siapa aja jadi bisa ngiterin gading karena gading kan maksudnya gua takut disengin kan apa segala macem udah gua sampe lupa kalo gua juga artis dia juga artis lupa 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 gua gini bor pokoknya gua mercus war gua pantau terus nih gua pantau terus lu cari lu ngerosok-rosok ga keliatan ya gua belakang gitu siap gua liatin ya gini set set gua mah lagi gini kan set ini us keliatan gak eh apa gading oh iya gua gitu 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 kan samperin dong set set bos misi mau duduk kesini jagain kading gini gua set mana lagi bota kan baju hitam eh elar ga pas pampres banget kalo aku dateng pake topi badan tengah muka batakan disangka anggota iya aku udah liat ini ada laki-laki siapa yang nyuruh minum tak tak nanti dalam minuman iya sudah olah sedemikian sehingga nih ding minum itu ada beberapa yang engga udah ya jangan dicampur besok kondean awasanku begitu udah jangan dia langsung ngeliatin tuh gos banget begini dianya ya udah gitu aja aku ya gudu amat lah gitu gua dari begini kan set gua duduk ada lah temen disitu ketemu temen disitu wey us ketemu kan disini lu wey aku ingat itu di sofa sebelah kanan kan betul saya saya minum disitu kan set cari siapa lu cari gading gading dimana ya gila gading tuh kalo sehari tuh gak bisa tuh dia satu tempat doang pasti tiga tempat oh iya eh us lo kesibuk kemana biasa nge-youtube bikin bawa di sabar gua eh bang sad udah dicari belum oh iya lupa eh gua cabut dulu ya awalnya nyari gading tapi rekenakan ngobrol disitu gak liat-liat gak ada gak ada walaah udah di depan sebelah dj serong iya betul dan disitu ada temennya dia iya 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 tapi biarpun begitu pak karto nih mohon undur diri iya kenapa iya pak karto masih mau ada pekerjaan lain pak karto pasti udah mau cabut nih iya aku mau jadi di penghujung 2020 ada pesen-pesen gak iya ada memang temen yang baik ini mancing selalu ini loh memang harusnya satu program hahaha tapi gak deal as hahaha 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 olahraga masih sepeda dong olahraga iya masih sepeda olahraga sih olahraga iya ini ketemunya memang waktu itu pas saya lagi sepedahan memang sore sore saya sepedahan saya ketemu sebuah pepatah udah lo malah tak duduhi dalane dalam kurung yu 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 hahaha metukono belok kiri lurus wai raksahnya wang sepionmu sing maraiati tambah mbebani hahaha yang artinya adalah pakumbakumbabe hahaha hahaha ini lagu nyanyian kode oke tetetotet 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 itu artinya iya tetetotet tetetotet itu ada artinya lagi oh iya apa terere terore tau 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 retor 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 chicken dance chicken dance iya ah 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 aku jadi inget inbox hahaha waduh pagi-pagi belum bangun udah disini tero iya jadi kita mesti gimana menghadapi tahun 2021 ke depan jangan ditanya lagi tadi udah girl hahaha kalo tak kasih penjelasan pak karto mikir punchline menik gak usah lah ya lo kirain itu bercandanya ini seriusnya oh iya mungkin kan tetap semangat oh iya kita harus berpegang teguh ya pada prinsip sehabis badai pasti akan ada pelangi mungkin bagi sebagian orang 2020 ini adalah badai jadi mudah-mudahan di tahun 2021 ya kita ya ada pelangi gitu kan hidup kita ini mungkin kalo bisa dibuatkan sebagai anak dusur panah iya ditarik ke belakang itu bukan memang hanya untuk mundur saja tapi untuk maju ke depan lebih jauh lah keluar itu kalo yang bisa pakai panahnya iya kalo yang gak bisa bisa gak bisa pasti meluncur cuman yang mesti diingat Indonesia dan juga penduduk seluruh dunia adalah ada namanya hukum gravitasi maksudnya jauh-jauhnya kamu jatuh juga bener ya terimakasih pak karta kalo begitu pak karta pamit ya iya iya mokok dadah dadah karta wedeh woks woks wadapa woks 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 lagi mau ganti. Gua tuh punya target tahun depan juga ganti penampilan. Baru tadi ngecek di Instagramnya Kikhaven. Keren-keren bareng. Gua kalau beli sepatu di Kikhavennya. Iya, lu langan-langan koleksi Jordan gua kan? Iya, iya. Gua juga beberapa fans gua disitu. Mesti bukan fans. Pasti lu tinggal disitu. Bukan, bukan, bukan. Iya. Bukan penggemar. Tadi saya baru mau jelasin. Sepatu fans. Sepatu fans. Jodan juga beli disitu juga. Karena Orisinil. Orisinil. Landar diri mobil kali ya. Ori. 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 Ori apa? Orijinal. Orijinal pas indonesianya apa? Orijinal. 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 Orijinal lagi. Orijinal. Orijinal. Buat teman-teman ya, di akhir tahun ini Kikhavennya juga lagi ada bagi-bagi. Jurnanya satu. High Dark Mocha gratis. Wah gokil. Ya, ada juga kode voucher diskon 100 ribu nih buat pembelian di atas sejuta rupiah. Nah, Jordan satu, Dark Mocha udah pasti pada seneng deh. Bener. Pokoknya kalau kalian pengen tau cara dapetin Jordan satu High yang se... Ah iyo, acu. Sebagain. Ini tak high mah kyeta? Itu SB. Itu dang, itu dang. Naikidang. Ini juga ya. Jadi kalau mau dapetin Jordan satu High Dark Mocha gratis. Gokil. Dan kode voucher untuk dipakai di website Kikhavennya.com. Bisa cek caranya di sini nih, di bawah, link deskripsinya. Ya ada di situ. Mantap, mantap, mantap. Ya, di situ ada banyak varian sepatu lain juga ada. Vouchernya bisa dipakai buat beli sepatu yang lain. Kan itu kan buat semua orang. Ya. Kalau buat terkhusus teman-teman gua atau Cah Bagus ada kali kode kususnya? Ada kodenya buat teman-teman gua buat Cah Bagus. Kodenya kalau mau beli di Kikhavenu.com Itu lu mau nyari merk apa, size-nya apa, ada semua di situ. Kalau semua pusing, ada aplikasinya Kikhavenu. Ada, Kikhavenu. Ya ga ada download aplikasinya. Ada, ada. Dan sepatu yang di situ udah pasti verified. Udah pasti ori gitu. Tidak palsu-palsu lah pokoknya mau beli. Haus ya? Haus ya? Haus ya? Haus ya? Haus ya? Ya sudah, kita ke segmen yang ada sponsornya. Teman-teman, selamat tahun baru. Tahun baru kembang api, terus trompet, terus pesta. Apalagi yang kurang, ah, minuman beralkohol. Kalau kalian sudah 21 tahun ke atas, dan kalian asik banget keluarganya, sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya, sama temen-temennya, bisa pesen vibe di www.vive24jam.id Sekarang ada di Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Jimbaran, dari Pasar, Samarinda, Balikpapan, Yogyakarta, Bekasi, Solo, Tegal, Salatiga, Lombok, Bekasi, Kelaten, Subasa. Iya. Misaki, oper bolanya, Misaki! Tante Nio! Yuga, Yuga! Jadi, ya tadi, kelaten, kelaten Subasa ya, kalau dijadikan kartun. Ya, dan, seperti biasa, saya tidak bisa menuangkan vibe saya sendiri, saya harus dipanggil, eh, saya harus dibantu oleh Bonita. Bonita! Coming from behind! Wow! Ini seperti baju-baju selebgram yang di-endorse, tapi dengan selebgram lain dikasih baju yang sama! Hahaha! Apa sih temanya? Bonita! Rambutnya kenapa sih? Aku gadis bondong! Sini! Bukain dong Bonita tuh, Kak. Hei! Oh, oke! Bentar ya, rambutnya kok turun-turun. Rontok. Rontok matanya. Hei! Hari ini apa rasanya? Hari ini kita minum... Five black tea. Black tea. Yang rasa teh, yang segar. Ini mau ngapain? Aku main, main teh. Oh, iya! Kita mau main namanya... Apok Skyny, ada apa? Jadi, kita mau main... Main petani-petani mabuk. Hah? Namanya nama gimana? Petani-petani mabuk? Jadi, mereka kan mau ngambil daun teh. Tapi kayak... Aduh! Tapi kalo ini ga dihabisin, sayang. Yaudah, dimainin roulette aja deh. Siapa yang minum? Gitu. Jadi, ntar ada dadu. Kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ape enam dadunya. Ini ada kartu di bawah sini. Ape enam juga. Nanti kalo ada dadu yang sama. Masuk sesuai dengan ini. Harus minum yang diatasnya, minumannya. Berarti kalo dadunya tiga, kita minum dari gelas nomor tiga. Nomor tiga yang ini berarti. Emang apa resikonya sih minum gelas? Kan minum aja biasa. Emang apa isinya? Jadi ini, ntar diisi nama wanita. Terserah, random dia yang ngisi. Nanti ya... Kalo ga black tea, air putih. Oke. Indang? Sutra diisi. Kamu isi dulu. Aku iski ya. Iski. Aduh, iski Feby ya. Engga, bro. Mana ada aku cewek. Oh iya bener. Mau berapa gelas yang diisi nih? Tiga. Tiga ya? Satu, lima, sama... Sisanya ada putih ya? Satu, lima, sama empat ya. Dikit-dikit aja biar bisa tiga ronde. Oke. 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 Dikit-dikit aja. Siapa dulu gamreng? Hahaha. 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 Aku takut kayak yang di Twitter-Twitter. Engselnya lepas. Saya hanya akut, Kak. Iya. Kedektar Tompi aja. Kedektar Tompi. Oke, yang keluar deh duluan. Ya. Oke. Aku duluan. Dua siapa? Mau sweet apa? Sweet lah. Sweet lah. Oh cuh. Hah, kalah. Aku dua. Lo tuh lagi. Terakhir. Eh. Kus duluan. Sungguh salah. Satu. Satu. Gak ada ya? Itu, satu. Lah ada. Ada dong. Adindang. Eh, bukannya aku. Aku dong, aku yang menang. Oke. Ini lagi. Enam, tuh mas. Air putih. Tuh, ih. Kok lu gak seneng gak dapat vibe? Ini aneh banget deh. Eh, gue sih. Ih, emang ada orang kayak gini ya? Gue sih dari tadi ngincar. Vibe. Tapi, minum alkohol juga harus disertai dengan minum air putih. Makanya kita. Serta olahraga yang cukup. Betul. Bonita. Halalala. Papat. Wow, ada vibe-nya. Gak apa-apa. Aku cinta vibe. Bagus. Kokus lagi. Buat tahun depan. Berapa ronde nih duanya? Iya, iya, iya. Cepat. Cepat. Nanam. Eh, cahaya putih. Iya, amin sama air putih. Jadik ya. Eh, sini dong, Beb. Kan diisiin lagi. Sabar. Air putih. Dua, eh, tiga. Hehehe. Terambut. Hehehe. Gokil juga jangan lihat. Tidak. Gua ngerti. Aduh, emang dia tuh emang bener. Emang caption, sesuai lah emang captionnya. Always blessed. Feeling good. Enam. 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 Eh, air putra. Eh, air putra. Kamu kan putri. Dah. Udah? Dah? Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa kesehatannya. Boleh have fun. Boleh party. Boleh minum-minuman vibe seperti ini. Boleh. Jika kalian pengen dapetin vibe bisa di www.vive24jam.id. Ya, untuk 21 tahun ke atas. Karena sekarang vibe ada di Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Jimbaran, dan Pasar. Hehehe, Yogyakarta, Samarinda, Balikpapan, Solo, Tegal, Klaten. Eh, Klaten. Eh, Klaten. Ternyata terakhir. Itu terakhir. Bekasi, Purwokerto. Salatiga. Lombok. Bekasi. Terus, Purwokerto. Dan... Klaten. Klaten. 2021. Ya, terakhir nih. Apa yang lu harapin? Di guanya sendiri mudah-mudahan ya gua bisa tetep menjalani hidup dengan happy. Bersama... Bersama kalian. Bersama keluarga-keluarga dekat gua. Bersama sahabat-sahabat gua. Bersama. Bersama GMP pastinya. Bersama. Dan menikmati rumah baru. Bersama. Sama GMP? Bersama. Bersama kalian dong? Bersama. Hehehe. Pokoknya sama orang-orang terdekat. Orang-orang yang gua sayang. Mudah-mudahan 2021 kita bisa jalani dengan happy. Amin. Kalo gua 2021 jujur gua gak mau ekspektasi apa-apa. Karena gua belajar dari gua yang dulu. Gua itu orangnya selalu pengen ekspektasinya sesuai sama yang gua bayangin. Tapi kadang-kadang kalo hasilnya gak sama gua sering kecewa. Oke. Makanya gua pelan-pelan nih mulai gak mau terlalu berekspektasi. Gua pengen lebih surprise aja jalanin nih. Karena kayaknya 2021 bakal ada hal unik. Apalagi lagi. Tahun depan sama seperti apa yang Padika ingin lakukan. Tapi saya sudah lakukan bertahun-tahun. Tidak punya ekspektasi. Cuma pengen punya temen baru aja di tahun depan. Karena gua sangat seneng nongkrong. Gua sangat seneng ketemu orang baru. Gua pengen tahu cerita baru. Jadi semoga tahun depan punya banyak cerita baru untuk dibagi. Nah ini buat penutupan. Kan dari tadi kita mulu nih yang bahas. Kita ambil ini satu. Yang jawab. Yang nonton. Jawab komen. Tulis di kolom komen. Coba. Siapa tahu itu kurang menarik. Iya. Ambil satu lagi pak. Nih. Apa perubahan dalam diri yang lu rasain yang terjadi selama 2020 ini? Tulis di kolom komen. Itu bagus. Itu bukan yang bagus. Perubahan dalam diri kalian. Perubahan dalam diri yang lu rasain. Karena impactnya pandemi ini ke masing-masing orang tuh beda-beda. Betul. Kalau gua tetep belajar ya. Di tiap tahun ya khususnya di tahun 2020 ini. Banyak banget orang jahat. Tapi masih ada orang baik kok. Yes. Gua setuju banget. Dan yang membantu kuat. Ya meskipun jumlah orang baiknya nggak banyak. Emang selalu sedikit pak. Emang jumlah orang baik selalu sedikit dibanding orang jahat. Eh biasanya yang mana. Kemarin gua baca di mana ya? Di Twitter apa-apa ya? Itu yang mana yang dikit. Lu ya yang mana ya? Orang yang dikit itu jumlahnya baik. Kalau sampai sekarang lu masih dijahatin orang. Mungkin lu belum ketemu sama yang sedikit. Terus ada yang reply komen lu lucu banget. Iya. Makanya Power Rangers sedikit bang. Monsternya yang banyak. Iya. Power Rangers 5 doang. Kan kita kan sering. Lucu banget. Kan kita kan sering ngeliatnya kayak. Ah apaan nih Power Rangers kroyokan. Iya. Satu monster. Lima dia kan. Tapi kalau lu perhatiin. Di episodenya monsternya ganti-ganti. Mereka berlima itu aja. Betul betul betul. Dan sebelum jadi satu monster gede. Monster kecilnya banyak nih. Iya. Ini yang anjingnya banyak nih. Maksudnya kan satu nih. Anjing nih. Anjing nih. Anjing. Anjing. Gimana? Yang rese itu bukan teman kita yang kaya. Tapi teman dari orang kaya itu yang rese. Gitu bang. Bener. Tapi kalau Pak Gading jadi Power Rangers lucu sih. Pas dia. Megasur. Mana ya? Pamat. Lu naro di mana mobilnya? Kan gua bilang jangan ditaruh di dalam situ. Eh lagi ini ya di dalam mama tuh. Matthew. Oh iya Matthew. Matthew. Megasur lu taruh mana? Aduh. Oke itu ya lu jawab di kolom komen ya. Ya sekali lagi nih. Apa ulangin lagi? Apa perubahan dalam diri yang lu rasain yang terjadi selama tahun 2020 ini? Itu pertanyaan bagus. Kita tunggu ya. Oke. Ntar kita baca. Dan di pengujung tahun ini saya mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Yes. Semua umat-umat survive ya. Uus. Teman gua. Cabagus semuanya yang udah survive. Dalam keadaan sedih atau senang di 2020 ini semoga di tahun depan kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Yang bisa menjadikan diri kita menjadi lebih diri kita lagi gitu. Jadi. Karena itu yang membuat lu bertahan di pandemi ini tuh bukan orang jauh bro. Iya. Gara-gara ada sosial distancing. Ada orang deket. Semuanya orang deket. Semoga dengan adanya rejeki di tahun depan nanti lu bisa berterima kasih dan ngasih seanggaknya apresiasi buat teman-teman yang udah ngebantu lu saat 2020 ini. Kalau tadi gua bilang gua gak mau berekspektasi boleh gak gua berdoa? Boleh. Mudah-mudahan tahun depan semprot bisa bikin off air sama teman gua. Amin itu. Itu. Kita pengen tau reaksinya sama mereka doang langsung. Penasaran pengen doang langsung. Kita pengen tau reaksi apakah obrolan kita emang relate sama kehidupannya mereka. Iya, iya, iya. Gue pengen itu sih. Dan satu lagi tahun depan gua sorry ya tadi gua juga mau rala tadi gua ngomong ekspektasi gitu. Gua sorry. Gua satu doang doa gua merchandise. Nah iya kayak gue. Kayak gue. Kayak gue. Iya. Sip. Gua bikin mas gua bikin. Padahal bilangnya fokus terus loh dia fokus. Gua tuh 2020 fokus ke gue. Padahal di rumah gak ada yang urusin tapi itu gak bisa diurusin ya. Oke. Sip. Itu namanya jurus memukul kaca. Terima kasih buat OKFX. Terima kasih buat Kike Menju. Dan terima kasih buat Five Lickers and Spirit. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Syjamu. Double. Highlight P